Waktu itu saya di asrama, semuanya beragama Hindu Ya karena di negara lain gitu ya kan kepinginnya jalan-jalan Eh kita jalan-jalan yuk kemana gitu Selalu ngajakin saya, yuk jalan-jalan Nah terbiasa saya di budaya saya di Bali Itu ada namanya Trisandil Jadi ibadah itu dalam tiga waktu Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore Kita kenal dengan nama Trisandia Tiga peribadatan, tiga kali peribadatan Mereka ngajak sore, yuk jalan-jalan Saya bilang, tak dulu Saya ibadah dulu, nanti habis ibadah Baru kita jalan-jalan Sudah gitu saya sembahyang ibadah Selesai ibadah mereka tanya Kamu ngapain Saya bilang, saya berdoa Saya ibadah Mereka nanya lagi Ibadah apa itu Saya bilang, ibadah Hindu Terus teman saya bilang Kami ini Hindu semua Karena macam-macam Ada yang dari Sri Lanka Ada yang dari Bangladesh Ada yang dari Nepal Banyak Kami ini Hindu semua Tapi gak ibadah kayak kamu katanya Bingung gak Saya berpikir gini Kalau agama dari Tuhan Kenapa berbeda Bapak ibu sekalian Tahu tidak Hindu dari mana Rasia umum nih Hindu dari mana India Coba sebutkan Hari Raya Hindu Yang ada di Indonesia Galungan Nyepi Waisak Buddha Kuningan Rasuna Said Apalagi Ada sekitar Tiga puluhan Tapi semua Hari Raya Hindu Yang ada di Indonesia Tidak ada Satupun Yang dirayakan Di India Dan tidak ada Hari Raya Hindu Di India Yang dirayakan Di Bali Jangankan Bali dengan India Jauh Bali dengan Tengger Jawa Timur Dekat tuh Beda Hindu yang ada di Bali Dengan Hindu yang ada di Jawa Tengah Hindu yang di Lampung Hindu yang di Banjarmasin Hindu yang ada di Samarinda Balikpapan Beda semua Saya logika gini Satu kelas Banyak siksuanya Dikasih Pertanyaan satu Dikasih soal satu Tapi setiap siswa Jawabnya beda-beda Suka-suka dia saja Kira-kira Yang benar yang mana Yang lulus yang mana Itu berbeda dengan Islam Umat Hindu Rata-rata umat Hindu Tidak boleh Baca kitab sucinya Tidak boleh Kecuali dia sedang belajar Atau menuntut ilmu Tentang Weda Kalau umat Islam Sama tidak Sama tidak Sama Kalau umat Hindu Tidak boleh Baca kitab sucinya Kalau umat Islam Kitab sucinya banyak Tapi tidak Dibaca Dikasih Tau sama ustadnya One day one juice Wah kebanyakan ustad Baca whatsapp Lima juice dia Saya kalau Ngisi kajian Atau bicara seperti ini Saya selalu dengan Ayo teman-teman Keluarkan handphone nya Yang punya kuota aja Yang gak punya simpan Jangan bikin malu Ayo keluarin kuotanya Bisa googling Ayo kita belajar sama-sama Karena apa Handphone kita lebih pintar Dibandingkan Kita Hafal Quran Dia hafalin Gak hafal-hafal HP Hapal Bahkan dengan Tapsirnya Dengan kitab-kitab Hadisnya Hafal semua Ini yang Bapak ibu sekalian Lihat di monitor Ini aksara Tuhan Dalam agama Hindu Ini aksara Tuhan Jadi kalau ada Rumah orang Ada gambar Begini Itu Aksara Tuhan Kayak kita Aksara Allah Kirip gak Itu dimiringin aja 90 derajat Itu juga jadi Allah Karena Alifnya ada Lam-lamnya ada Hanya ada Betul tidak? Hindu di Indonesia Itu pertemuan Dua suku Atau dua Sekte Dari mana? Hindu Brahmana Dengan Buddha Narayanam Jadi Hindu Yang ada Di Indonesia Dan yang Mereka Ajarkan Awal-awal Hindu Ada di tanah Kita adalah Saya lupa Namanya Adalah Bayi Rawatantra Namanya Bayi Rawatantra Masih ada Gak sampai sekarang Masih Kalau kita kan Kenal Rukun Islam Rukun Iman Betul? Nah ini Rukun Rukun Islamnya Begini Apa itu? Nanti saya jelaskan Bayi Rawatantra itu Istilah 5 Lihat Bayi Rawatantra Merupakan Bentuk Sinkretisme Dari Siwa Dan Buddha Berfungsi Untuk Menjaga Kewibawaan Penguasa Maka Dari itu Hindu Mengenal Ada namanya Kasta Tidak Bisa Dicampur Hei Kau orang rendahan Kamu tidak boleh Bercampur Dengan Yang kastanya Lebih tinggi Saya Satria Satria itu Kedua Kasta kedua Karena kasta pertama Itu kasta pendeta Kasta pertama Itu dari Ibu saya Kasta kedua Itu dari Ayah saya Jadi saya Karena di Hindu Bali Itu Patrilineal Mengikuti Garis keturunan Ayah Jadi saya ikut Bapak Baca gak Ritual Seks Bebas Kayak kita Baca Siah ya Sama Karena mereka Lakukan ini Itu satu Dibolehkan Boleh Silahkan Monggo Lanjutkan Bayi Rawatantra Kemudian Yang kedua Itu adalah Wah Ini gak lengkap Yang kedua Itu Silahkan Minum Apapun Apa aja Mau Alkohol Topi Lurus Anggur Cap Apel Apa Pokoknya Semua Silahkan Silahkan Makan 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 Apa Saja Dan silahkan Kau Lakukan Apa Saja Mau Bunuh Orang Mau Mau Siksa Orang Terserah Pokoknya Lakukan Apa Saja Terserah Kedengarannya Kejam Ya Tapi Tujuan Bayi Rawatantra Atau Apa Moksa Di Dunia Apa Itu Moksa Di Dunia Bosan Jadi Sudah Terbiasa Lihat Wanita Sudah Terbiasa Minum Apa Saja Terbiasa Makan Apa Saja Terbiasa Lakukan Apa Saja Sampai Bosan Kalau Sudah Bosan Baru Ingat Ibadah Itu Yang Terjadi Dan Sampai Sekarang Ini Masih Dilakukan Makanya Saya Bilang Saudara 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 Kita Yang Diluar Islam Yang Bukan Islam Dia Seperti Dibebaskan Dia Seperti Dibebaskan Karena Sudah Nanti Dia Masa Biarkan Dia Muda Senang Senang Biarkan Dia Oh Enggak Ke Rumah Ibadah Gak 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 Dia Pacarnya Sana Sini Apa Segala Lama Biarkan Harapannya Apa Dia Bosan Kalau Sudah Bosan Jahat Sudah Bosan Bebas Sudah Bosan Melakukan Apa Saja Sudah Bosan Dunia Nanti Dia Cari Tuhan Sendiri Itu Masih Diwariskan Sampai Sekarang Dari Zaman Dahulu Coba Saya Ketik Pernah Dengar Samiri Lihat Gambarnya Ada Enggak Budaya-budaya Di bangsa Kita Yang Mengagung-agungkan Sapi Lembu Kerbau Ya Ini warisan Mereka Dan Mereka Mesti Bilang Saya Bukan Berasal Dari Agama Pagan Saya Enggak Setuju Sekali Kalau Ada Istilah Agama Samawi Itu Enggak Ada Enggak Ada Agama Samawi Agama Yahudi Nasrani Islam Enggak Ada Islam Hanya Satu Agama Yang Tunatkan Allah Islam Siapa Yang Membawa Islam Siapa Yang Membawa Islam Kalau Ada Yang Jawab Yang Bawa Islam Adalah Nabi Muhammad Rasulullah Itu Salah Besar Kalau Agama Islam Yang Bawa Nabi Muhammad Nabi Adam Apa Agamanya Nabi Nuh Nabi Soleh Nabi Musa Nabi Daud Nabi Isa Bahkan Syariat Solat Itu Bukan Rasulullah Yang Bawa Solat Lima Waktu Iya Tapi Pekerjaan Solat Pekerjaan Para Nabi Pekerjaan Para Rasul Mau Bukti Kita Buka Coba Yang Punya HP Buka Surat Mariam Ayat 29 Sudah Ketemu Internetnya Lancar Masya 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 Luar Biasa Kola Isa Aku Isa Isa Berkata 29 30 Isa Berkata Sesungguhnya Aku Hamballah Tidak Tidak Pernah Mengaku Sebagai Dia Memberiku Kitab Injil Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi Tau Nggak Ini Nabi Isa Mengucapkan Ayat Ini Pada Saat Umur Berapa Umur Berapa Satu Hari Pada Saat Seida Mariam Difitnah Dicaci Dibilang Penjinah Mariam Diam Tapi Yang Menjawab Siapa Isa Itu Jawaban Dia Lanjutnya Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Yang Diberkati Dimana Saja Aku Berada Dan Dia Memerintahkan Kepadaku Melaksanakan Solat Dan Menenaikan Zakat Selama Aku Hidup Dua Kata Yang Nggak Pernah Dipisah Bang Saya Banyak Duit Saya Sedekah Nggak Usah Solat Nggak Bisa Bang Saya Nggak Punya Duit Tapi Masih Punya Tenaga Saya Solat Nggak Sedekah Nggak Bisa Dua Hal Generasi Muda Kita Dirongrong Sama Mereka Terakhir Waktu Saya Tinggal Lima Menit Kurang Lebih Saya Sudah Banyak Lupa Kenapa Saya Dulu Bisa Sampai Ke Islam Saya Belajar Islam Itu Lima Tahun Kurang Lebih Sebelum Mengambil Keputusan Untuk Syahadat Akhirnya Saya Kembali Ke Islam Saya Mu'alaf Satu Jam Pertama Jam Berikutnya Bukan Mu'alaf Lagi Bukan Mu'alaf Lagi Seorang Muslim Sampai Tua Mua Mu'alaf Terus Tapi Begitu Saya Belajar Tentang Islam Belajar Tentang Al-Quran Kebenaran Semua Ada Disitu Baru Buka Kitabnya Sudah Berbunyi Sudah Tulisannya Seperti Ini Tidak Ada Keraguan Di Dalam Al-Quran Ada Ada Buku Seperti Itu Seorang Profesor S9 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 Kalau Nulis Buku Selalu Ada Prakata Seperti Ini Buku Ini Masih Jauh Dari Sempurna Kami Kami Menerima Kritik Dan Saran Untuk Memperbaiki Dan Menyempurnakannya Selalu Seperti Itu Tapi Untuk Islam Untuk Al-Quran Tidak Tidak Ada Keraguan Dalam Islam Ini Kalau Dijabarkan Semua Panjang Saya Pernah Ketemu Dua Ayat Terakhir Surat Surat Anamal Coba Buka Surat Anamal Ayat 40 Surat Anamal Ayat 40 Jadi Kalau Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Melihat Wah Nabi Ini Rasul Ini Kan Ada Muzizat Ini Segala Macam Muzizat Rasul Allah Al-Quran Yang Terjaga Sampai Nanti Kiamat Anamal Ayat Oh sorry 18 Saya Bacakan Artinya Langsung Apabila Mereka Sampai Di Lembah Semut Kota Taif Di Negeri Syam Yang Dimaksud Semut 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 Berkatalah Seekor Semut Bahasa Arab Semut Namal Itu Ayat Itu Kata Yang Disebutkan Nam Lat Itu Nam Lat Yang Disebutkan Nam Lat Berkatalah Seekor Semut Hai Semut Semut Masuk Sarangmu Sebelum Terinjak Injak Pasukan Nabi Sulaiman Betul Kebaca Semua Nam Lat Ratui Itu Artinya Semut Betina Semut Betina Ilmuwan abad 21 Baru Tahu Kalau Kawanan Semut Yang Mimpin Ratu Semut Betina Coba Satu Lagi Buka Surat N.A. Kabut Ayat 41 Sebentar 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 Sudah ada yang ketemu Surat Al-Ankabut Kadang Seorang Nanya Bang Emang ada Surat Al-Ankabut Bukan Al-Ankabut Ant-Ankabut Ayat 41 Perumpamaan Orang-orang Yang mengambil Perlindungan Perlindungan Selain Allah Mengharap Dapat Safaat Adalah Orang-orang Seperti Rumah Laba-laba Orang-orang Yang mencari Perlindungan Selain Perlindungan Allah Seperti Mereka itu Seperti Membuat rumah Dari sarang Laba-laba Maka Ketahuilah Rumah Yang paling Rapuh Adalah Rumah Laba-laba Nah disini Ada kata Yang Berbeda It Takolzat Baita Baita Bait Rumah Baita Itu sifat Gender Wanita Jadi Yang bisa bikin Jaring laba-laba Hanya Laba-laba Betina Jantan Jantan Gak Bisa Makanya Spiderman Salah Jangan-jangan Transgender Dua ayat Tadi Nabi Tahu Dari Mana Kalau Semut Yang Mimpin Betina Dan Yang Bikin Jaring Laba-laba Itu Hanya Laba-laba Betina Nabi Dari Mana Tahu Apa Nabi Nonton Animal Planet Discovery Channel Dari Mana Allah Ini Baru Dua Ayat Belajar Quran Memahami Quran Itu Seperti Menyelam Di dalam Air Di dalam Laut Makin Dalam Dia Menyelam Makin Kering Rasanya Makin Haus Makin Dahaga Cara Kita Komunikasi Dengan Allah Dengan Membaca Al-Quran Cara Kita Berkomunikasi Dengan Allah Dengan Baca Quran Bukan Bikin Status Di Instagram Tapi Membaca Al-Quran Itu Pertama Kedua Ibadah Kepada Allah Adalah Solusi Buat Manusia Ibadah Kepada Allah Adalah Solusi Untuk Manusia Karena Allah Ciptakan Jin Dan Manusia Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kecuali Untuk Ibadah Masih Dikejar Dep Kolektor Masih Toko Kok Gak Laku Laku Jangan Nyari Kijam Brong Jangan Kok Jodoh Gak Dateng Dateng Jangan Masuk Aplikasi Jangan Cari Allah Allah Mudahkan Semua Allah Kirimkan Semua Kalau Ada Pertanyaan Nanti Lewat Instagram Saya Aja Boleh Ketik Aja Dewa Putu Adi Nanti Ada Foto Tengku Wisnu Nah Itu Foto Saya Gak Percaya Whatsapp Nanya Di situ Saya Jawab Insyaallah Waktunya Sempit Sudah Selesai Maaf Tidak Bisa Panjang Panjang Maaf Belum Semuanya Saya Sampaikan Maafkan Saya Juga Kalau Ada Kekurangan Ada Kesalahan Kalau Ada Kelebihan Gak Apa Bawa Pulang Aja Bisa Dibalikin Insyaallah Bisa Bertemu Lagi Saya Berharap Kita Berharap Semua Orang Orang Yang Ada Disini Teman Teman Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Disini Insyaallah Menjadi Tetangga Tetangga Di Surganya Allah Amin Amin Dan Kita Berharap Jika Nanti Allah Cabut Nyawa Kita Allah Cabut Nyawa Kita Dalam Keadaan Sedang Taat Taat Pada Allah Amin Subhanaka Wabihamdi Asyadu'an Laha Ila Anta Staghfiruka Wutubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laha Spray Asyadu'an Pada Asyadu'an Asyadu'an Tain Asyadu'an Ilai Asyadu'an